Intro Jadi kami datang ke sini Ini salah satu bentuk support kami ke Nikita Aya untuk di kasus ini Dan bentuk support kami juga ke Fadel untuk membuktikan bahwa Fadel kamu sendiri Terus juga saya datang hari ini khususnya juga tadi mau mengantarkan skincare buat Bu Nurma Tadi juga Bu Nurma juga rupanya pasien nyataya di klinik Kemang Terus juga saya kasih juga skincare buat Fadel Kenapa kok dikasih skincare dok? Karena minggu kemarin kan Fadelnya nggak datang ke produk Jakarta Selatan Mungkin yang saya tahunya dianya nggak datang karena sakit tapi kok nggak ada surat sakit Mungkin bukan sakit atau karena insecure Nah maka dari itu supaya dia kalau ada pemanggilan ataupun ke depannya biar nggak insecure Saya kasih lah skincare hari ini gitu Berapa botol tadi masih skincare ke Fadel? Sepaketan Apa aja dok buat Fadel? Oh toner, krim siang, krim malam, serum dari bening ya Itu untuk darkness dok? Iya lah untuk mencerahkan biar makin ganteng gitu Untuk Bang Rasman juga gak dok? Karena Fadel masih dalam tahap untuk pemeriksaan Jadi nggak mau mengganggu polisi supaya pemeriksaan lebih cepat Jadi saya tipikin ke Bang Rasman Ada obrolan apa aja dok dengan tadi bertemu? Terima dengan baik? Terima dengan baik, Bang Rasman baik Saya bilang, wih Bang Rasman makin ganteng Saya bilang kayak gitu Gagak ya ternyata Rasman Gimana kayak? Gagak gata Dr. Rocky, kita bicara soal konteks kasusnya dok? Iya Kalau misalkan hari ini kan Fadel diperiksa pertama kali Dan kemudian kan bukti-bukti sebetulnya sudah lengkap Artinya kan sebetulnya dengan dia memberikan klarifikasi itu Sebetulnya nggak ngaruh ya dok ya Ya kan ini memang hanya proses yang harus dilalui gitu Nah, pendapat dokter Kalau misalkan kan ada kemungkinan juga Kalau misalkan memang bukti lengkap Kan ada kemungkinan bahwa kan ini bisa jadi Bisa jadi ya dok ya ditahan Kalau dari dokter, pendapatnya gimana? Itu dia, penyidik ya Sesuai kapasitas saya Saya cuma bisa menjawab Kita serahkan aja dengan penyidik Untuk proses keberlampungan dari kasus ini Tapi kan sempat komunikasi juga Masih sama Kak Niki Kalian bertiga bakalan datang ke sini Tau, tau Karena beliau lagi ada urusan Maka dari itu dia mengutus kami datang ke sini Ada pesan dari Kak Niki? Pesan dari Niki? Aduh, berat kalau mau bilang lagi pesan Pokoknya, gitu aja Nah Niki tadi belum hebat Iya Kayak gitu Pokoknya dia cuma lucu aja Saat dia seorang kok sampai 11 orang mau lawan dia Pemimpinan juga pasti nanti Suatu komunikasi selanjutnya Kalian bertiga sama Kak Niki Akan datang juga lagi ke sini Dan siap Pengennya sih ini yang terakhir Biar selesai Kecewa lo nggak ketemu lo padahal Padahal udah Dreset Dreset Ya gimana Dibilang kecewa ya Ngapain kecewa sama dia Dia siapa Aku tidak kenal Kamu mau ngomong Siapa tau mau ngomong Buah mata Oh iya udah Aku cuma mau nyampein Ya udah intinya Jangan gila-gila validasi mulu Kalau misalnya emang lo bener Lo buktiin Kan katanya lo laki Masa kalah sama gue Pokoknya yang digarisbawahi Kalian para media di sini Ini bukan kasus biasa Tapi kasus anak di bawah umur Itu yang harus ditekankan Jadi kalian bisa menjawab sendiri Tapi Niki sendiri berharap Langsung ditahan Serahkan sama Penyidik Oke Terima kasih Iya Terima kasih